Di masa pandemi COVID-19, pemerintah desa Margomulyo, Kecamatan Ciatia, Agung, Lampung Selatan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah melakukan penyemprotan disinfektan di tempat fasilitas umum, seperti tempat ibadah, balai desa, pasar, poskesdes, sekolah, hingga rumah warga. Ada pun imbawan terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri terhadap masyarakatnya, PJ Kepala Desa Margomulyo, Yudi Kasung, mengatakan pemerintah desa beserta Babinsa dan Babinkap Tipna sendiri tidak henti-hentinya memberikan pemahaman meski tidak melarang masyarakat melakukan sholat id di rumah ataupun di masjid, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan yang benar. Untuk menyikapi warga pendatang ataupun warga yang pulang ke kampung, pemerintah desa Margomulyo selalu mendata dan melapor ke pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Kecamatan Cati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kalau untuk penanggulangan, itu kami sejak awal dari memang yang sudah dianggarkan dari APBDES dan Kroposal, ketika ada naik besair, langsung kami laksanakan untuk 2021. Yaitu yang pertama penyemprotan, baik itu di rumah warga, masyarakat umum, dapat cepat ibadah, dengan kaitan menjelang hidup fitri, itu wajib kita semprot. Karena sementara lapangan belum bisa digunakan, karena lapangan belakang masih diorong oran. Ya kami sebagai pemerintah desa, dan di samping oleh Bapak Binsa dan Bapak Bintang Mas, tidak kurang-kurang untuk memberi imbauan bahwasannya, kami tidak melarang kalau untuk sholat. Namun, merindaklanjuti, itu dari Bapak Gubernur, melalui Bapak Guwati dan Ketamatan masuk ke desa, itu yang jelas diharuskan sholat di rumah. Nah, kami bekerja sama, sama Bapak-Bapak RT dan Winmas, didamping oleh Bapak Bintang Mas dan Bapak Binsa. Setiap harinya memang di desa kami, desa Mardumulio, sama Tanjati Agung, tetap ada. Karena mayoritas banyak, ada yang kerja di, bahkan di luar juga ada. Nah, di luar Indonesia itu ada, namun yang datang di 2021, Hari Raya Indonesia ini, yang akan datang, itu kebanyakan dari Palembang, Jakarta, dan Banggera. Itu tetap kami data dan kami laporkan ke pemerintahan Kabupaten Lampusera melalui Ketamatan, jadi aku. Harapan kami yang pertama ya, warga masyarakat agar dapat mengikuti aturan-aturan atau imbauan-imbauan dari pemerintah, kabupaten, dan provinsi. Harapan kami jangan dilanggar, itu saja. Dan kami tetap membagikan masker, menyiapkan forks, forks tetap siap. Di awal, umpamanya kerja di rantir sholatnya di masjid, ya tetap protokol kesehatan kami terapkan. Dari Lumpung Selatan, Dimas Febiansa, Saburai TV melaporkan.